Hai Painners, selamat datang di Pentstory Penners, seragam kompetisi dan perlombaan unik dari seluruh dunia yang mungkin selama ini belum pernah kamu denger Hari ini beberapa di antaranya akan Pentstory bahas Mulai dari lomba tarik telinga hingga lomba memotong rumput Kayak apa sih lombanya? Semuanya udah pen story tulis hari ini Sebelum lanjut ke videonya, biar pen story rajin upload tiap hari Kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Udah? Lanjut! Kompetisi Menyerut Kayu Di Jepang ada festival berupa perlombaan menyerut kayu setipis mungkin yang diadakan setiap tahun Menyerut kayu ada lombanya ya Festival ini sekaligus adalah sebuah pameran yang seluruh karya seninya terbuat dari kayu lopeners Nama perayaannya adalah Keju Rokai Tau gak seberapa tipis serutan kayu yang dihasilkan dari lomba ini? Gak tanggung-tanggung ukuran mikron Dan rekor yang udah dicapai adalah serutan kayu dengan ukuran 10 kali lebih tipis daripada rambut Kompetisi Menebang Pohon Walaupun kesannya agak kurang baik buat lingkungan, tapi menebang pohon juga ada lombanya lopeners Bahkan lomba ini udah berlangsung ratusan tahun Lomba ini berasal dari Australia Dimana balok kayu didirikan berjejer dan masing-masing peserta harus naik ke atas untuk menebang puncak baloknya Hmm lumayan capek juga ya liatnya, tapi habis ditebang jangan lupa reboisasi ya Lomba tarik telinga Pernah kepikiran gak ada lomba tarik telinga pake karet gelang? Ternyata ada lho peners Olimpiade Indian Eskimo adalah event yang menggelar lomba ini Diadakan tiap tahun dan selalu ada aja lho daun telinga yang robek tiap tahunnya dan harus dijahit tentunya Hmm walaupun terdengar sederhana, lomba ini selalu diprotes berbagai kalangan karena faktor keamanan dan kengerian yang dilihat sama penonton selama lomba berlangsung Lomba kejar-kejaran Di masa kecil kamu pasti pernah main kejar-kejaran kan? Pernah kepikiran gak kalau ternyata permainan ini ada kompetensinya dan dilakukan secara profesional? Amerika telah menyelenggarakan kompetensi ini sejak tahun 2011 Aturannya simple sama persis kayak main kejar-kejaran atau kucing-kucingan Cuman arenanya dibuat penuh rintangan kayak gini ya Kurang lebih mirip kayak gabungan antara permainan tradisional dan parkor gak sih? PANCO JEMPOL KAKI Apakah jari-jari kamu kuat? Berarti kamu harus ikutan lomba ini Aturannya mudah kalau hanya dibayangin tapi lihat deh lombanya kayak gimana Diadakan setiap tahun di Inggris kompetisi ini ternyata cukup berbahaya loh peners Mulai dari jari kaki memar hingga patah Dimainkan hingga 3 ronde Ronde pertama kaki kanan lalu kaki kiri Dan kalau harus ada babak final berarti kaki kanan lagi atau sebaliknya Sempat diajuin jadi salah satu cabang olahraga resmi di Piala Dunia Sayangnya kompetisi ini ditolak karena berbahaya dan cukup aneh tentunya Memotong Rumput Kompetisi unik yang terakhir ini berasal dari negara Austria Dimana para peserta berlomba untuk memotong rumput secepat mungkin menggunakan sabit Uniknya dari kubu lawan menggunakan mesin pemotong rumput biasa Loh gak imbang banget ya peners Hmm kira-kira siapa ya yang paling tercepat? Wah mas-mas yang menggunakan sabit ini keren banget gak sih? Walaupun sempat tertatih-tati akhirnya bisa memenangkan pertandingan tersebut Kalau kalian ikut perlombaan ini kira-kira sanggup gak nih peners? Peners dari beberapa kompetisi yang udah pen story tulis hari ini Mana nih yang menurut kalian paling unik tulis jawabanmu di kolom komentar ya? Sampai jumpa di video selanjutnya Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan Bye bye